Intro Hai assalamualaikum rekan si bambo Sebuah rumah idaman gak hanya dibangun berdasarkan harta yang berlimpah Tetapi terdapat sebuah cinta yang kuat sebagai salah satu fondasinya Seperti cerita solusi rumah kali ini Sebelumnya pemilik dan keluarga masih menetap bersama orang tuanya di daerah Bekasi Pemilik bermimpi ingin memiliki hunian pribadi tanpa harus memunculkan jauhnya jarak dengan orang tua Melihat sisi lahan yang luas di area rumah sebelumnya Pemilik pun mengajak si bambu studio untuk memanfaatkan lahan tersebut Dengan membangun sebuah hunian yang modern Tetapi tetap unik dan juga nyaman Tentunya hal ini merupakan sebuah kehormatan bagi si bambu studio Untuk membantu mewujudkan mimpi tersebut Gak hanya cintanya yang mendalam kepada keluarga Pemilik yang juga orang asli Betawi ini juga memiliki kecintaan kepada burung Sehingga di area rumah yang baru ini Nantinya akan terdapat sebuah rumah burung Sebagai tempat burung-burung kesayangan pemilik menemani hari-hari di rumah Seperti apa ya detail desain rumah kali ini? Yuk simak sampai selesai ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya Ada banyak hal yang berlainan Ini untuk Anda dari kami yang percaya Bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik Tapi kami percaya Setiap rumah punya cerita Menempati lahan seluas 15x40 meter Rumah satu lantai ini didesain agar terasa nyaman Ketika pemilik menghabiskan waktu bersama keluarga Selain itu dengan mengusung konsep rumah modern kontemporer Hunian ini akan terasa menyenangkan Unik dan pastinya juga fresh Selaras dengan temo kontemporer Konsep open plan beserta bukaan kaca yang lebar Menjadi karakter utama pada rumah ini Sehingga rumah ini akan terasa sejuk dan segar Untuk ditempati dengan cahaya dan udara yang cukup berlimpah Komposisi rumah ini terdiri dari rumah burung di area taman depan Sebuah carport Garasi untuk dua buah mobil Dua teras di depan dan belakang Ruang tamu Tiga kamar tidur anak Dan sebuah kamar tidur utama Lalu ada ruang makan dan ruang keluarga yang berdekatan Musola Sebuah dapur dengan taman di dekatnya Serta sebuah taman belakang yang membentuk letter L Sampai ke samping kanan rumah Langsung aja yuk kita telusuri setiap detail rumahnya Pada bagian depan rumah ini Pemilik akan disuguhkan dengan suasana yang sejuk dan natural Karena terdapat taman yang asri abis Selain itu yang cukup menarik perhatian Adalah adanya rumah burung yang cukup luas di area taman ini Rumah burung ini merupakan permintaan khusus dari pemilik Untuk menghadirkan sebuah tempat yang nyaman untuk burung peliharaan dari pemilik Pastinya akan terasa syahduh sekali dong Menikmati udara pagi yang sejuk di taman ini Sambil menikmati kicauan burung-burung tercinta Carport pada area depan rumah ini juga didesain cukup lega Untuk mampu menampung mobil pemilik Ataupun juga milik kolega yang sedang hadir di rumah Disediakan juga garasi yang dapat menampung dua buah mobil koleksi dari pemilik Yang pastinya bakal aman banget Untuk fasad rumah, bentuk segitiga dipilih sebagai gubahan masa utama rumah ini Dengan perpaduan cat yang cukup kontras Penggunaan batu alam, cornwood, dan adanya bukaan kaca Menjadikan fasad rumah ini terasa gak monoton Dan menonjolkan kesan yang unik serta hangat Menuju ke dalam rumah terdapat sebuah teras yang dirancang lebih tinggi dari area carport Sehingga memiliki jarak pandang yang luas ke arah taman Penggunaan materi kayu cornwood pada anak tangga dan teras memberikan wangsalami pada area ini Terdapat juga railing atau pagar pembatas pada teras rumah Yang berfungsi menghindari resiko terjatuh dari teras Selain itu adanya railing turut menyempurnakan fasad rumah ini Penggunaan pintu kaca pada akses masuk ke dalam rumah Memungkinkan cahaya matahari untuk memberikan kehangatan di dalam rumah Terutama pada bagian ruang tamu ini Kombinasi fabrik, marmer, dan kayu pisi pada dinding Memunculkan kesan stylish pada ruang tamu ini Penggunaan warna-warna alam yang selaras pada interior juga semakin menegaskan kesan tenang dan teguh di dalam ruangan Ruang tamu ini dihubungkan dengan koridor yang menuju ke area tengah rumah ini Terdapat 3 kamar tidur pada koridor ini Nah kita coba cek yuk kamar tidur anak pertama ini Wih, lihat nih Penggunaan material kayu pada lantai memberikan kesan hangat pada kamar ini Furnitur yang digunakan pun dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan pemilik Sehingga dapat memunculkan sisi personal dan ruangan pun menjadi lebih maksimal Terdapat sebuah kamar mandi yang dipisahkan menggunakan tirai motif yang cantik untuk memberi kesan unik Kamar mandi didesain secara modern namun juga terlihat natural Kamar tidur anak ketiga pun gak kalah hangat dengan penggunaan material kayu yang dominan Motif rumah pada lemari juga memberikan kesan yang menarik Dan menjadikan kamar ini terasa homie sekali Kombinasi elemen garis pada dinding dengan elemen oval pada cermin Menjadikan kamar ini gak terasa monoton dan asik banget ya Terdapat juga kamar mandi yang berkatan sehingga dapat digunakan untuk tempat mengambil air utuh Yuk lanjut 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 menuju kamar tidur anak kedua Perpaduan warna pink yang teduh dengan lantai bermaterial kayu memberikan kesan feminim dan syahdu sekali Semakin hangat tentunya dengan adanya cahaya matahari langsung melalui bukaan jendela yang mengarah ke taman di samping rumah Dilengkapi juga kamar mandi untuk memenuhi kebutuhan sanitasi pemilik kamar ini Untuk memfasilitasi kebutuhan rohani dan menunaikan kewajiban Pemilik juga menginginkan adanya musola Perpaduan material kayu pada lantai musola yang dipadukan dengan warna netral pada dinding ruangan Memberikan wansa teduh dan juga hikmat Kaligrafi berlafaskan Allah pada dinding Selain berguna sebagai penunjuk anak kiblat juga dapat menghadirkan suasana khusyuh saat menunaikan ibadah Selanjutnya kita menuju kamar tidur utama nih Perpaduan marmor pada lantai, cat putih, serta kayu IPC pada dinding kamar Mampu memberikan kesan anggun dan juga elegan di dalam ruangan ini Ruangan dengan seluas 4x7 meter ini memiliki furniture yang didesain khusus Untuk mampu memaksimalkan ruang pandai kamar ini Menggunakan warna dominan abu-abu untuk memberikan kesan tuduh Sehingga pemilik dan pasangannya merasakan kenyamanan yang lebih maksimal Kondisi itu semakin didukung dengan adanya bukaan kaca yang mengarah ke taman Sehingga cah yang matahari dapat langsung menyapa pemilik saat pagi tiba Selain itu disediakan juga walk-in closet untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi Serta terdapat juga sebuah kamar mandi Terima kasih telah menonton! Wih, ini dia nih area tengah dari rumah ini Ruang tanpa sekat menjadi ciri khas dari rumah dengan konsep kontemporer Pada rumah ini, ruang makan dan ruang keluarga didesain agar melebur menjadi satu Sehingga area tengah ini terasa lebih lapang Nah, di ruang inilah seluruh anggota keluarga akan menghabiskan waktu bersama Interior yang digunakan dirancang agar dapat mengokomodir kebutuhan pemilik dan keluarga Dilengkapi dengan TV untuk menemani waktu bersantai dengan keluarga Ruangan ini juga terasa tidak monoton dan cukup artistik Dengan adanya elemen garis yang dekoratif pada bagian depan dan belakang ruang keluarga Untuk menambah kesegaran di dalam ruangan, terdapat juga bukaan kaca yang dapat digeser dan langsung menuju taman di belakang rumah Suasana sejuk dan juga segar yang masuk dari taman menuju ke ruang keluarga Akan menambah kenyamanan dan keharmonisan kalau berkumpul bersama keluarga tercinta Ruang makannya sendiri didesain untuk menyesuaikan kebutuhan pemilik dan keluarga Penggunaan material kayu pada meja makan selaras dengan tema kontemporer yang diusung Hal itu juga dapat memunculkan kesan natural sehingga suasana santap bersama lebih syahdu dan juga nikmat Nah, ini dia dapurnya nih Berada di dekat ruang makan dan ruang keluarga sehingga dapat diakses dengan mudah Perpaduan marmer pada meja dapur, batu alam, dan warna abu-abu pada furniture mampu memberikan kesan modern dan solid Lalu agar menjadi lebih optimal, dapur didesain menggunakan layout island Yang menjadikan meja dapur dapat digunakan sebagai minibar sekaligus meja saji Oh iya, yang menarik juga dari dapur ini terdapat pintu akses menuju taman di belakang dapur ini Yang dibuat menyerupai dinding dari dapur ini Nih, terdapat pantry yang lebih leluasa untuk cucian piring Kalau ada kerabat yang lagi mampir Taman ini nantinya dapat digunakan sebagai ruang cuci dan juga jemur Nah, sekarang kita tengok taman belakangnya Ini syaduk banget sih Dari area teras, penggunaan material kayu pada lantai dapat menegaskan kesan alami pada area ini Teras ini juga dapat menjadi sebuah transisi dari ruang dalam yang modern menuju area yang lebih natural dan juga segar Taman belakang ini sendiri memiliki kolam ikan yang dipadukan dengan batu-batu alam Untuk memberikan wansa natural dan balance pada rumah Fungsi kolam ikan juga dapat menetraliskan udara dari luar yang masuk ke dalam area rumah Sehingga suasana terasa lebih adem, sejuk, dan juga segar Pastinya duduk di kursi teras belakang ini Menikmati suara gempericik air dan udara yang sejuk Bakal memberikan ketenangan pada jiwa dan neraga kita Area taman ini juga memiliki jalan setapak yang dapat disusuri oleh pemilik rumah Untuk menuju ke halaman depan Wah, gak kerasa ya? Berakhir sudah cerita menarik terkait solusi rumah kali ini Semoga rumah ini dapat menjadi inspirasi bagi rekansi bambu ya Siapa tahu rekansi bambu punya sisi lahan yang cukup Bisa buat bangun rumah pribadi untuk orang tuanya Jadi meskipun berbeda atap Tetapi tetap rasa dekat Rekansi bambu jangan sungkan untuk menceritakan mimpi-mimpi Anda Untuk memiliki rumah idaman melalui kontak kami Mau tanya-tanya atau curhat juga boleh Kolom komentar kami sediakan monggo Kami akan senang dengan cerita Anda Karena kami percaya bahwa setiap rumah punya cerita Cek juga akun Facebook dan follow akun Instagram Sibampu Studio Untuk solusi rumah yang lain Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax